Intro Tempat peristirahatan terakhir memang kini menjadi hal yang dicari oleh sebagian orang Seperti yang dibangun oleh Yayasan Dunia Sementara Akhirat Selamanya atau DSAS Bekerja sama dengan Yayasan Darut Tauhid Membuat tempat pemakaman muslim terpadu berbasis wakaf Pihaknya berharap ini menjadi solusi untuk para muslim Intro Inilah tempat pemakaman muslim terpadu berbasis tanah wakaf Yang diberi nama DT Memorial Park Bertempat di Jalan Raya Lewigajah, Kampung Cisepan, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat Memberikan fasilitas yang nyaman juga akses yang mudah menjadi pilihan untuk konsumen Pembangunan tanah wakaf ini total luasnya mencapai 5,2 hektare Nantinya pembangunan makam ini ditargetkan akan selesai pada tahun depan Meski demikian pembangunan tanah wakaf tersebut mulai banyak diminati Terbukti baru dua bulan berjalan para peminat terus berdatangan Ketua Yayasan DSAS Alfian Faudi mengatakan DT Memorial Park merupakan pemakaman muslim terintegrasi berbasis wakaf yang konsepnya wisata islami Pihaknya membuat senyaman dan seindah mungkin sehingga jauh dari kesan angkar Yahara program Husnul Khatimah ini sudah mencakup satu paket Terdiri dari masjid, pesantren, area wisata, hingga tempat makan serta pemandangan pegunungan Ini masjid, pesantren, masjid, warna muslim terdiri, sosial juga Dan misalkan tinggal, sehingga tempat terintegrasi Terima kasih. Karena menurut salah satu konsumennya, Hermansyah, ia tertarik dengan konsep rumah masa depan yang ditawarkan oleh DT Memorial Park. Aksesnya dekat, jadi kalau anak cucu datang berziarah dengan mudah dan nyaman seperti rekreasi. Ia sudah mendaftar untuk 4 orang sekaligus. dan saya meyakinkan regimennya akan lebih bagus juga lagi memang sebelumnya itu udah pernah juga cari-cari yang lain ya nantinya pemakaman urbasis muslim ini dapat menampung 5.300 makam pihaknya berharap ini menjadi solusi atas permasalahan pemakaman muslim yang semakin sulit terutama di perkotaan yang menjadikan layanan pemakaman sesuai syariah dari mulai proses pengurusan jenazah hingga proses pemakaman dan siara dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan